Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Kiai Imad, suarakan terus. Kiai Imad, teruslah mengungkapkan hal-hal yang jenengan kaji. Berikanlah pencerahan terhadap masyarakat. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman simak dari kapan terbaru Kiai. Dan saya rasa ini juga penting untuk kita separluaskan. Jadi, kapan terbaru ini saya rasa sangat menarik, cukup mencerahkan, dan sambil menyema nanti kita doakan semoga Kiai diberikan kesehatan, diberikan keistikomahan, dan terus memperjuangkan dari apa yang telah dia utemukan soal nasab ba'ali. Oke, biar tidak panjang lebar, mohon ini disimak ya. Seperti biasa sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Ya. Alhamdulillah, salamu 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 ala rasulullah, amal ba'afu, faya asfad al-fatra'i, khatrati, 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 sahibin baik, yang hadji, al-sori, al-titi, wa akhudhu, yang dimas'ud, kedua BWI Jawa Timur, Kus Jani, kesempatan BWI Jawa Timur, Kus Abdul Hamid Mujib, bagai calon wali kota, Masurwat, Syarikat Dari, jadi Syarikat Dari, kedua lembaga dakwah BWI Pusat, Kus Cukheri, wabudu, pinter, Laskar, Jawa Timur, Kusakir Dari, Bekasi, ini, tetangganya, Tengkukoli, jayanya, Tengkukoli, para kesepuhan, ketua BWI, Kabupaten Dupan, ketua Laskar, atau Paklima Laskar, Kabupaten Dupan, Boro Yai, Boro Alim, Boro Ulama, hari ini, sangat berbahagia saya dapat hadir, di Pondok Pesantren, Tengkukoli, bagi jenengi pun, di Anusuri, dalam rangda menyaksikan, pelantikan BWI Kabupaten Dupan, perjuangan wali somo, Laskar, satu jeneng, jangan, kita berjuang, ingin semua orang, ikut berjuang bersama kita, dari zaman dulu, sejak masa perjuangan, perjuangan itu, milan apalili, perjuangan itu minoritas, karena perjuangan itu, memperjuangkan hak-hak mayoritas, tidak semua orang, diberikan rasa syaja'ah, di lukun, ada orang, yang ditititi oleh Allah, di dalam hatinya syaja'ah, biarlah yang akan menjadi, agen objek of the world, agen perubahan dunia, itu hanya, dilakukan oleh orang-orang, fiqalbihi syaja'ah, perubahan apapun, di dunia ini, peradaban dibangun oleh, man di kalbihi syaja'ah, para asapriya, manusia itu ada dua, Allah membuat perubahan, jenis manusia itu, seperti dua orang laki-laki, pertama laki-laki yang bisu, seorang hamba syahaya, yang ia tergantung, kepada tuannya, ay namanya wajibu, ay, ya kewajah, balayati bihayin, dimana saja, tuannya itu menurut, dia akan bekerja, tetapi, ilham yati bihayin, lah yati bihayin, dia tidak akan bisa melakukan, apapun yang terbaik, apakah orang yang semacam itu, sama dengan orang, yang dia menerintahkan keadilan, dan dia berdiri, di atas jalan yang lurus, dari zaman dulu, manusia itu terbagi dua, ada yang dia mahu bekerja, karena keberaniannya, karena ma'rifatnya, karena keyakinannya, ada yang dia bergerak, ketika maulanya, majikannya menyuruh, ay namayu wajibu, layak dikiru, mana saja tuannya menyuruh, dia akan bekerja, tidak didasari, oleh apa keyakinan, yang ada di dalam jiwanya, dan keyakinan itu, termasuk orang-orang, dia adalah orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan, dan dia berdiri di atas jalan yang lurus, bagaimana tidak lurus, dan memperintahkan kepada kegajikan, kepada kema'rufah, dan daripada kemungkaran adalah, yang ada di dalam mata kita hari ini, orang yang bernisgat kepada leluhurnya, yang bukan leluhurnya, apa lagi orang-orang yang hari ini kita lihat, berintisat kepada Rasulullah, dengan dusta dan peribuan, dengan peribuan dan dusta, dan kedustan, kedustaannya ini, terverifikasi, di dalam kitab-kitab sejarah, kedustaan yang diterverifikasi, di dalam kitab-kitab nasa, namun mereka tidak mau, mereka tidak mau menerima kenyataan, bahwa mereka bukan cucu nabi, masa ini kita lahir sebagai cucu nabi, kau mau mati, jadi mantan cucu nabi, disini ada rasa, dimana gitu, masa ini kita sejak kecil, jadi cucu nabi, kau mau mati, kita jadi mantan cucu nabi, ada seorang hadit, dalam status Facebooknya, yang di screenshot oleh teman, dikirimkan kepada saya, orangnya sekarang baru meninggal, sebulan tahun lalu, dia ahli nasa, daripada rapita, dia mengatakan, bagaimanapun caranya, kita akan diperlawan, dan bertahankan, ke masyarakat, setelah menulis itu, dia mati, siapa, saya enggak mau nanya ya, langsung mati, jangan macem-macem dengan baik-baik, jangan macem-macem, kenapa, karena apabila sesuatu, kesimpul asal terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun, yang mampu untuk menjaga, kalau orang berani, untuk berdiri tegak, ketika ada bonduser, maka dia akan terhintas oleh bonduser, siapa mungkin, kalau Allah sudah berkehentak, dan ini nampaknya, Allah betul-betul sudah berkehentak, apapun fitnahnya, apapun framingnya, setiapnya dia pangkatnya hari ini, yang mau mempera nasab, yang telah menyakiti Rasulullah, Rasulullah, wa'alaikum, berhenti 100 tahun, dia akan ikut terbantai, oleh kedatasiakan, terhendak Allah SWT, ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri, itu tidak menyangka akan seperti ini, dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan, dimatupin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Suhaimi yang bodoh yang mau, wapin terpun tidak bisa, apalagi cuma omong bodoh, tapi ini nampaknya, memang betul-betul, yang hendak Allah SWT, tidak ada jalan lain, terima saja, ente bukan cucu nabi, terima saja, kalau tidak terima, bahaya, bahaya, secara ilmu nasa, sudah terbukti, mereka menisbatkan diri, kepada Ahmad bin Isa, yang ada di abad ketiga, keempat, menurut versinya mereka keempat, menurut versi saya, sebenarnya, beliau hidup di abad ketiga, tetapi, menurut Mbak Alwi, dia wafat, 345, hijriah, menurut yang saya baca, tahun, 243, beliau, sudah berumur 20 tahun, ada di Medina Al-Murawarah, berarti, ketika wafat, 345 ini, ini orang, yang bernama, sudah berumur 131 tahun, dan itu, walaupun mungkin, ilallah, tetapi, nadihul wujud, itu maksudnya, kepada, orang berumur 130 tahun, kemudian, dia berhidrat, 317 hijriah, pada umur 100 tahunan, ngapain, dia berhidrat dari Basra, umur 100 tahun, mendapatkan, mau mati, orang-orang, yang suka merantau, juga, kalau sudah berasa, 20 tahun, banyak yang pulang, bukan orang Banten, orang Banten, itu orang yang, rantaunya, orang Tau palsu, dia di Jakarta, sampai tua, kalau mau mati, terasa pulang, tidak tua, tidak kaya, orang Tadan, tidak kaya, orang Gunung Giri, orang Gunung Giri, ada di kampung saja, sampai meninggal, dia di situ, kuah, tapi orang Banten, memang begitu, dia ke Palembang, banyaknya ke Palembang, bisa kata, tapi kalau, umur 60, 70 tahun, dia pulang, nyari-nyari makam, yang masih kosong, pengen di makam, ini di kampung, nah ini ada orang, umur 100 tahun, katanya hijriah, pada 317 hijriah, namanya Ahmad Bin Isa, Pak, itu bukan Ahmad Bin Isa, yang punya ayah, Muhammad Anakib, itu bukan kakek kamu, kakek kamu, kakek kamu ini, namanya, Kubeh Bin Isa, Bin Ali, Bin Muhammad, Bin Hilham, Bin Aon, itu kakek kamu, bukan Ahmad Bin Isa, yang munculnya nanti, Muhammad S.A.W. Muhammad S.A.W. Muhammad S.A.W. ini kitanya ada, toh, bagi sejaman, ini ada kitanya, karena mereka, bernambangnya ada, itu sepupu, kakeknya satu, masa kita sepupu, satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur, nggak mungkin, lalu, kalau masih mengelak, dari sisi ilmu nazar, dari ilmu sedara, T.S.B.N.A. sekarang, memverifikasi, bahwa memang, mereka bukan, keturunan Arab, mereka orang ajar, bahwa ini orang ajar, wajah itu mirip, kayak orang ajar setitik doang, mirip dan lomi, benar-benar, bahwa selamat man ajar, dan lomi, kayak orang ajar. Bukan, mereka bukan orang ajar, dan mereka, bukan keturunan, dari baginda kita, Nabi Muhammad S.A.W. Muhammad S.A.W. Muhammad S.A.W. Dalam barahku, Muhammad S.A.W. menti ke timur, beriksa. Batur-baturnya, duluk-duluk, miskin beriksa, seratus, walukulullah, nyaman, miskin beriksa, kekabih, apa grupnya, gil, mayoritas gil, anusin e, anusin e, sijiroik, berarti, wongsi di batlawi, nakteng, di batlawi, karena wongsi, itu di batlawi, itu nung, padahal di batlawi, kayak wali loko di batlawi, nung. Jadi, dari bulunya, memang ada, upaya-upaya, perebutan tokoh-tokoh, yang ditutupkan, keluarga batlawi, kemudiannya, di batlawikan, buktinya mana, hasil tes DNA 180 itu, 99 persen G, tapi ada beberapa orang, yang beda, tidak mungkin, orang yang satu kakek, katanya dari sama-sama, kakeknya UG, dan seluruh, selagi-lagi, tiba-tiba, anak judulnya bedo-bedo, orang bakal, saya tanya kepada, dokter Suker Sudiarto, dari Baden Riset, dan Inovasi Nasional, bagaimana ini, kemungkinan mereka, di situ nanti, kata dokter Suker, mustahil, mustahil, itu apa artinya, muah bakal, orang, orang, mustahil, sesuatu, yang tidak mungkin, terjadi, seperti Allah, itu ada dua, itu hukumnya, mustahil, dari seperti, hukumnya Tuhan, itu ada dua, begitulah, hukumnya, bahlawi ini, keturunan, bagi kindah Nabi, Muhammad, s.a.w. s.a.w. dari sahabat, waksim masih ngepela, ini kita wakti, bahkan manjingnya, waksim manju, di Rasulullah s.a.w. s.a.w. dan orang-orang yang menakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang mematibkan, alihun di makna, mulihun, siksa yang mematibkan, bagi anak, kalau mereka, Rumir Al-Habbas, Rahulih Al-Itrus, pembelah-pembelah, baklawi ini nanti, ketemu Rasulullah s.a.w. betapa makhluknya mereka nanti, ketemu Rasulullah s.a.w. dalam keadaan mereka menggela, orang-orang yang mencantok nasab Rasulullah s.a.w. mengaku keturunannya, namun mereka bukan keturunannya, oklah dulu-dulu mereka tidak tahu, hukumnya itu, kalian tidak berdosa, terhadap kesalahan menyebut, daripada keturunan itu, di masa-masa yang lalu, karena kamu tidak tahu, tetapi yang berdosa itu, sudah tahu, tapi sengaja tidak mau menerima, kita sudah kasih tahu, sayang, sini sayang, ber, sini sayang, ini nanti, ya saya ingin nanti, saya ingin nanti, saya ingin nanti, ingin nanti, ingin nanti, ini sayang, ini uber, bukan anaknya Ahmad, sabar dan marah, sabar, ini tidak nyanyi, tahdibul ansar, tidak ada, bapak kamu itu, uber, namanya anak Ahmad, ini kita bapak kelima, namanya tahdibul ansar, karyakan uber, ini kita alamai segi karya alamari, ini 10 kali, bapak kami baru-baru, ini tidak ada, tidak ada itu, bukan berarti, tidak ada, tidak ditunggukan berarti, tidak ada, kalau kita bini, tidak ada, kita belahin, bisa jadi ada, mana tidak belahin, yang tidak ada, kalau kita belahin, yang tidak ada, kalau kita belahin, kita jari lagi, kemana-mana, tidak bakal ada, karena memang tidak ada, peningan ansar, yang tidak ada, yang ada, namanya, itu nasar, jadi-jari-jari, betul akan ada, ya saya, ya ini, anjur ini, dengan anak berapa? 3, anak-anaknya, 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 namanya, siapa-siapa? paulana ansari, 2, nah, neamul maulana ansari, 3, nah, namanya, anak-anaknya, 3, nur naimi, maulana ansari, dan satunya, neamul maulana ansari, kan, udah 3, catat, 3 misalnya, lalu, 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Pimpin, lalu, ada, yang ngomong, anaknya 4, tambah, samlawi, samlawinya, Habib Reksi, segeren beli, ini bikin, apa namanya, catatan pribadi, ada, kita, kita, diulukawal, dicatat, anak saya 3, ini kan, bukti sejaman, ada lagi, buku harian, catat, anak saya 3, anak pertama, lahir tahun sekian, anak kedua, tahun sekian, anak 3, dan sekian, ya, anaknya cuma itu aja, maulana ansari, nur anini, sama satunya itu, enggak ada samlawi, kata yang laku-laku, keturunan dari pihak suara itu, ada, tapi tidak dikatakan, darinya dalam, kok tidak ada, adamul wujudan, la yadurnu, ala adamil wujud, apa katanya, adamul wujudan, la yadurnu, ala adamil wujud, tidak disemukan, bukan berarti, tidak ada, betul, ada kok tidak itu, tidak disemukan, bukan berarti, tidak ada, ada orang-orang, ada orang-orang ke rumah, bawa kunci, track, kuncinya diambil, dicantorin, paku, dia lupa, paku yang mana, apa di kamar, dia lupa, Allah, iya iya, isinya mau, cepet, anterin saya, pasang, enggak ada kuncinya, kata isinya, ada merubus dan daya, dulu ala adamil wujud, betul itu, karena ada apa, laku korina, apa korinanya, dia punya motor, dan kalau dia itu, naruh motor di depan rumah, biasanya kuncinya di bawah ke dalam, dan biasanya dicantorin, dicari-cari, enggak ketemu, bukan berarti, tidak ada, ada kuncinya di dalam rumah, tapi belum ditemukan, tetapi dia harus punya daku, dan ilu wabu, jadu, dua korina, itu korinanya apa, adanya motor, di depan rumah, motor dia, masa dia punya motor, dia punya kunci, betul apa tidak, kemudian dia biasanya, di bawah kunci itu, ke dalam rumah, kemudian dia ingat, naruh di takbu, itu korinanya banyak, hujanya banyak, dalirnya banyak, hanya belum ditemukan, saja di kunci, tapi nubah ini, sebagai anaknya, Ahmad ini, lai salahu karina, lai salahu dani, wa lai salahu udda, enggak boleh pakai dalir, lai adamul wujda, lai adulu ala adamul wujud, tetapi pakai dalirnya adalah, al-ilmu biadami dalimi, dalidun, mengetahui tidak adanya dalir, adalah dalir, bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang, minima orang itu bukan anak, Ahmad bin, yang kedua pakai dalirnya adalah, lai adulu ala adamul wujud, milbaikini khotoh, tidak direken, tidak dihitung, sebuah sangkaan, yang telah jelas salahnya, guru-guru kita, yang-yang kita, mbak-mbak kita, enggak pernah nanya-nanya, jenis Allah, kalau ada hati, dan, analah hadir, turunan nebi, Masya Allah, terima kasih, barokadu'ai, 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 siapin, yang punya duit juga, alhamdulillah, kenapa, husnuddon, namanya, husnuddon, namanya don, namanya, ya, kita terima saja, mudah-mudahan ada barokad, kata petun juga barokad, kalau kita husnuddon, betul orang husnuddon itu barokad, tetapi, apabila sebuah husnuddon, itu, kata tabayyan, rafatau'uhu, banazari, dan hubdik, maka tidak boleh lagi, dijadikan, dalil, kalau sudah ada dalil, yang gak bisa, yang isakir, usahnya orang Bekasi, tiba-tiba, ada tetangganya, yang meninggal ibunya, bayinya, lahir di rumah sakit, di bawah, ketubah, untuk menjaga, kehormatan, kemuliaan anak-anak ini, kasian gak punya, ibu gak punya ayah, dikatakan, anak siapa ini, ya isakir, anak saya, husnuddon semua, bisa jadi, anaknya ya isakir, bener, maka ditanya, orang-orang ya isakir, anak siapa, anaknya ya isakir, dari Bekasi, namanya don, tapi setelah, 20 tahun, mau dinikahkan, ya isakir ini, itu kan, berhuyang aja, dalam pikirannya, ini saya mau nikahkan, atas nama saya, atau bagaimana, kalau atas nama saya, gak isah, karena saya bukan walinya, kalau misal saya sebutkan, maka nanti, dia takut sedih, tiba-tiba lah, bismillahirrahmanirrahim mau dinikahkan aja tiba-tiba datang ya yang sorry namanya ya yang sorry nah itu jangan dinikahkan ini saya telah dapat informasi dari Bekasi bahwa ini bukan anaknya kahaji ini anaknya tetangga kahaji ibunya meninggal kahaji kasih dan kemudian kahaji asuh dia sebagai anak sendiri ini tuh rumah sakitnya ini bukti dari rumah sakit bahwa ini bayi anaknya semelawi semelawi lagi ibunya samsiah bukan anak kahaji dulu-dulu kalau orang sampai ditanya di pengadilan pun di pengadilan tubang ini anak ditanya hei apa namanya anak siapa itu kamu bersaksi di depan pengadilan setelah disumpah saya tanya kepada rapi anak siapa itu anak yang sakit sah apa tidak sah karena suhroh wal istifadah sudah tersamuk bahwa anak ini anaknya isyakir tapi ketika surat dari rumah sakit ini sudah ada jelasnya bukan anaknya isyakir suhroh istifadah itu hubungan semua jadi suhroh dan istifadah itu kata ibu hadjar al-asfalari di dalam kitabnya al-jawab jadi nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa diketahkan dengan suhroh dan istifadah coba istifadah itu saksian tanpa melihat cukup mendengar dari orang-orang saja orang mengatakan itu anak yang isyakir kita percaya saja itu anak yang isyakir kalau ditanya oleh hakim anak siapa kita tidak dianggap berdosa tidak dianggap berbohong Allah mengatakan anak itu anak yang isyakir karena sudah suhroh dan istifadah dulu sebelum ada penelitian nasabah lagi orang yang mengatakan bahwa di turunan nabi itu tidak berdosa kenapa? sudah suhroh baru istifadah tapi ketika surat lahirnya ada bahwa ya enggak boleh kan kita sekarang baru ditemukan kita-kita ini banyak itu sekarang baru ada di Indonesia turun kasih mas hari itu enggak mau baca-baca dengan nasab-nasab ngapasin hati saya aja dikeras hatinya atos buat tahu bikin nasab biasanya bapaknya hikam bahwa kur'an baru setengah ayat sudah menangis sekarang bulu ayat baru kerasa kenapa? atos bagi kita nasab nasab jarak dulu tapi kewajiban tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan halam hukumnya kalau misalnya ayah yang sorry tadi tahu si perempuan itu bukan anaknya ayah yang sakir mau dikahwikan saja ayah yang sakir hukumnya Allah karena anak nanti akan bersina seberu tapi terus anaknya tidak sangat dimikahkan oleh bukan ayahnya kok ayah-anak tidak saat menikahkan kaki yang sakir menikahkan dan bukan anaknya anaknya mengira bahwa dia itu sudah sakitannya padahal dari ini nah kita sekarang kasihi nama mereka untuk menikahkan orangnya orang-orang cannot sahab jokowi raja besar ini lebih besar kaki raja besar mengalakkan raja apalagi tapi nanti itu masih leluh saya saya masih pun selesai leluh bertang semacam-macam keboan abang itu ada orang-orang dulu itu rajin mencatat ada juga yang tidak sama sekali mau kebetulan ada orang yang rajin dan orang-orang akan sepupu-sepupu ya akhirnya kita tahu bahwa ada berokokan, dicobot halus saya ini masih turunan tidak dari pak nawang mula dicobot halus kan ada di berokokan lelah itu tidaklah ada artinya sebuah gom apabila sudah ada bukti tidak bisa ada lagi yang bilang jangan gitu imam orang-orang tidak ada namaannya di dalam sejarah mustahid mutlah mustahid mutlah itu kan sebangsanya yang sebangsa dengan itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kita kita-kita diam itu banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 katanya jahatnya mau tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang gak sempat yang namanya itu nulis-nulis nasir ada ini kitabnya nih ini kitab yaman namanya kitab kata-kata 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 ini kitab as-sajarah al-mubarak menerangkan tentang Ahmad bin Issa anaknya tiga Muhammad al-Iqusul tidak ada namanya ok wajibu biljumlah al-ismiyyati hada'in dan nazzari yaitu al-l'al khasri iftah kitab al-shayy mahdir al-mukibun alaqibun ila abdara nazzari biljumlah al-ismiyyati hada'in al-l'al khasri kalau seorang ahli nasab di dalam kitab yang menggunakan jumlah al-ismiyyak faqibuhu min salat sabih al-im itu jumlah al-ismiyyak itu ada hada'in al-im asri dimana anna awladahu munhaziratun fitadah sabibah min latih tidak lain-lain dan insya dalam lahum jumlah ismiyak itu dalam lahum tetapi likullifan min mustalahatun likullifan mustalahatun setiap kan ada mustalahnya setiap kan ada istilahnya ukatannya tidak konsisten ini di dalam kitab asjajah mubarakah di dalam kitab sebelumnya anaknya 4 tapi dalam sudara mubarakah ini menggunakan apa namanya 3 kitab abad keberapa itu yang anaknya 4 itu menggunakan jumlah ismi anaknya 4 tapi kenapa di kitab abad 6 anaknya 3 saya bisa jawab itu pada saat itu anaknya 4 tetapi yang di nasab itu punya oida yang ditulis itu hanya yang berkeduluran di abad 6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3 yang tidak berketurunan itu tidak ditulis kenapa karena adanya kita nasab ini untuk menjalin selatu orang yang masih hidup orang yang suka impira tidak punya keturunan yang buat apa ditulis tulis lagi maka kita nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit kalau kita yang lebih ke sana lagi yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit yang lebih tua lebih banyak kenapa di hadap yang lebih muda yang abad 9 atau 10 itu bisa jadi keturunannya sudah yang sudah itu tidak lagi ditulis karena di dalam tidak nasab itu makanya istilah itu maka dia berketurunan jarang sekali hanya menulis anak tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan karena tujuan ke munasab itu disilatil arham watakum moha wal alham jadi munasab itu disilatil arham kayak saya mengatakan apa namanya jarang-jarang sesilah terkeburi dengan tus alhamdulillah kita nyambung di Nabi Agam alhamdulillah tapi masih ada satu darah ini darah kita ini di dalam darah kita ini ini ada darah sampai Nabi Agam alaih salam kalau kita misalnya tes DNA tes DNA dengan 10 sekuku sekuku kita ada 10 misalnya satu kakek cucunya ada 10 di tes DNA itu generasi kedua menunggu disitu sama semua kakenya kalau misalnya generasi yang apa namanya tes DNA itu generasi yang kelima semua itu nanti di atas kelima menyatu semua nah ini baklawi yang tidak tes DNA ini kan tes DNA ini 10 dan kita punya 7 yang satu dari relawan baklawi yang mendukung kita ada baklawi yang mendukung kita rahasia wih bahaya itu orang bisa dimana itu dan itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang mega jadi kita bisa terlihat segalung-galungnya kalau yang kita akunnya gak tahu hanya melihat pengumuman yang ada di dalam internet family 3DNA ya hanya luar-luarnya saja mengetahui oh dia bukan orang Arab oh dia bukan gerundan nanti tapi kalau kita buka akunnya kita bisa ketahui sekuku dekatnya siapa saja sekuku jauhnya siapa saja dan kita itu punya relawan dari baklawi sendiri dan inilah rahasia dari Indonesia pakarikaman pokoknya di dunia ini ada tanah yang mendukung PWILS dan dia mau jadi relawan dan kita sudah selitik yakin hak yakin bahwa mereka dia dan keluarganya bukan keturunan baginda dari semua temen kita bukan untuk meredahkan orang kita mau beritahu ente salah ini sebenarnya ente ente bukan orang Arab ya maaf ya ente bukan orang Arab ya maaf ya tapi ente tetap saudara kita ente tetap saudara kita hayuk kita sama-sama di Indonesia hidup seoyunan bareng-bareng jangan lihat lagi aneh ya begitu kita hidup nanti seperti biasa tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara naksat nanti seperti dulu-dulu lagi wah ente yaudhi keseh ente ajal saya itu pernah loh makanya terngiang-miang itu ada pak yang menyebut guru saya abu ya muhtadi hei orang ajal begitu jadi abunya pernah marah-marah pada balawi eh balawi siap ulah asuk ke Banten lawan asuk ke Banten sancarik seramah siap ketahil gerak sepuluh ribu kali gitu marah di balawi katanya hei orang ajal wah kata saya boleh juga coba mukanya sama muka abu ya muhtadi arahan mana gengoknya aduk kayak satu kopir di lali abu ya muhtadi itu satu itu udah lama 2018 atau 2019 tapi perlu menggerakkan saya untuk melipi ketika ada seorang yang sompong begitu sompong di orang ada di pengadilan ketika saya berkata Muhammad berli itu Muhammad KPNP apa kakek anak nah wadubillah saya lihat apa gendak sih orang begini cukupnya nari saya sering apa namanya membaca sejarah-sejarah para turunan nabi Al-Jadam Nabi As-Sajjad yang matanya penuh linangan air mata kalau dia ketahuan sebagai cucu nabi dia pindah rafi ngongkrak kurumah supaya tidak ketahuan kalau dia dikatakan sebagai cucu nabi saya katanya takut kalau saya bermuat dosa Allah akan menipahkan saya dua kali lipat dosa daripada orang lain kenapa karena ada dalil dari algoran isri isri nabi yang berbuat salah dosanya dua kali lipat turunan tidak ada di algorannya tapi cucunya nabi itu memfiaskan isri isri nabi dengan cucu nabi Muhammad selama dalam dosa dosa kalau dosanya bisa jadi kita juga dua kali lipat karena ada isbah kepada Rasulullah Muhammad itu saja ada yang ada yang kita sisi iblis wih kita sisi iblis orang-orang sunda orang pandu makin pengen panggilnya abuya penggawa abuya tiba-tiba salah salah dhati dohal surduhu dohal warak wakala al-qudub al-muqtabara minal fiqh wal-tafsiri wal-hadits kita fiqhnya dari mulai fatul mu'id fatul wah fatul munhaj mihalyatul muqtai muqtai beres muha taksirnya dari mulai taksir jalani il-khasir taksir marah labir taksir kabari yang berapa jenis itu tamat abuya itu dibantuin kitab syadul al-jelani al-hubiyah dan sebagainya yang jarang-jarang al-jelani ini adalah al-jelani mengeritik tesis bukannya si dahil wispokonama ulah dahil tali lah wispokonama eka habib eka bihah nah bumbu eka turun nama wispokonama eki pokonama pokonama baik saya hosifah sekali sering sekali itu bawa mbah padahal dia sama sekali waktu hidungnya dari mulai kecew dari sekarang belum pernah dia ada di setengah nengah belum pernah ngurusi mbu bahkan dia berseberangan dengan mbu kalau mbu ada harja punya calon gak pernah ngedukung calon mbu kok sekarang ketika bernasa bawa-bawa bawa-bawa mba hasil mba hasil mba hasil katanya mengizbat-bawa mana kita punya mba hasilnya kalau misalnya ada mba hasil mana saksinya yang masing itu mengatakan mba hasil tidak ada mba hasil itu kalau akan habib dihormatin ya ini masih apa saja dihormatin kalau datang dikasih kopi dikasih kupeh begitu mba orang yang bangkalan hormat kepada habib semua orang dihormatin hormatin tapi ada mbak wabim mba isbah mbak wabim itu sering menulis kita ada kita yang bukisbah itu imam tundin usman mbak alawi itu kita guru saya saya mbak alawi jelas wabim duriatin nabi wabim ahli badin nabi barang itu namanya nisbah istighfar ya istighfar wabim walaysa'alaykun junahun fima asba'tu bihin tidak betul sama makanya halif al-ras itu paksa namanya kitab saya ngajar saya kalau imam durfit sekarang itu katanya dia kemasukan apa tapi ada ulam banteng namanya kini imam durfit usman banteng dan kita nge-nge-nge urdu takdinya dia mbak alawi dimana lagi kalau kita kan kurang gaya gaya kita itu aja buat kemauin aja menentri dong tidak meyakinkan pada laluan yudhidut bawah yudhidut kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu kalau dulu enggak orang begitu karena semua begitu beres tapi karena sekarang ada saingan saingannya tidak fair framing segala macem semacam-macem akhirnya kita yang betul betul adil tawak kubhidin tawak kubhidin itu kelihatan tidak adil cuma kalau orang tidak punya hebat sebu 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 meyakinkan betul tidak meyakinkan tawak ia kita itu itu aduh i mene tawak sebu tawak juna sebu menjana 200 serab kalau i itu kiai saya kalau ngaji begitu kalau ada cerita kiai kiai yang dia ngomong dia ngomong bangsa orang ini bukan kelas saya selalu umum begitu tapi jaman sekarang ini karena ada orang-orang yang menajarkan gaya lain dari gaya mali itu kalau ada selalu memakrifat orang yang sudah berikut dia dalam sholat jangan ganti istrinya anaknya, dirinya sendiri masyarakat tidak ingat kalau dia sekarang sholat tidak khusus kepada Allah hari yang dia dikit kalau dia tidak menunjuk dirinya jangan sekarang menunjukkan pada jaman kalau dia duduk jangan ditunjuk dirinya sendiri oh dia mbak jauh, gaya bangkaku tutup kelas itu begitu gaya-gaya itu makanya dari sekarang gaya-gaya agak dirubah coba tadi lihat anak-anak kita lagi makan begitu gaya-gaya karena yang gak ajak dia akan kata Allah doa akhlak tapi sekarang orang yang lagi matabat oh waalaikumsalam di alaikumsalam ikumi waalaikumsalam beri matabat ditanya sama orang setelah dari datang matabat tadi lagi matabat kamu ngomong waalaikumsalam rasulullah rasulullah ucap salam dan rasulullah minapakan salam untuk semua teman yang harus masalah dapatkah warna rasul beri matabat ini kalau kita datang dari pada anak ikliman di husman rusulullah sampai teriksalam kepada husman jadi kurang lebih seperti itu sangat-sangat luar biasa sekali dari apa yang baru saja beliau sampaikan dan saya rasa narasi beliau ini sangat penting dan perlu untuk kita cerna bersama untuk kita pahami dari berbagai hal yang telah beliau ungkapkan yang telah beliau pamparkan dan ini sangat penting untuk kita separluaskan untuk kita share untuk kita bagikan kepada teman-teman kita baik anda mau meng-share melalui status whatsapp silahkan atau di sosial media yang lainnya artinya biar saudara-saudara kita juga ikut mendengarkan dari berbagai hal yang baru saja beliau sampaikan jadi seperti itu jadi ketika sudah banyak yang tahu banyak yang mendengarkan artinya akan banyak pula yang akan mengetahui mengenai apa tesis atau kajian yang telah beliau munculkan dengan hasil yang cukup mengejutkan artinya beliau dalam kajiannya sangat tegas sekali dari setiap ungkapannya di ceramah-ceramah yang tersebar beliau memutuskan ataupun beliau mengatakan masalah itu tidak tersebut kalau sudah berkata seperti ini tentu orang-orang yang tidak mengetahui dan yang menjadi muhibin ataupun kecinta haba-ibin saya rasa akan kaget seperti itu dengan ungkapan kiai imad yang cukup apa yang cukup tegas seperti itu artinya dengan penjelasan kiai imad ini tentunya akan dapat mengetahui seperti itu mana sih poinnya kalau sampai kiai ini mengatakan hasap haba-ibin berkutus dan mana titik permasalahannya artinya ini merupakan hal yang perlu perlu untuk kita pahami perlu untuk kita ketahui jadi biar tidak gagal paham jadi itu teman-teman kemudian kita tahu kalian yang melihat yang mengikuti polemik ini tentu sudah menyadari bahwa tesis ini masih berdiri kokoh atau kajian kajian kiai imad ini masih berdiri kokoh masih tidak terbantahkan ini sudah satu tahun ada juga didukung oleh DNA seperti itu dan ini merupakan hal yang cukup mengejutkan jadi untuk teman-teman sekalian di dalam video ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk tidak menggagal paham pahamilah poin-poinnya pahamilah apa yang dia permasalahkan artinya sebenarnya permasalahannya itu ya ubadillah itu leluhur habib jadi yang kenapa ubadillah jadi ini dan juga banyak hal-hal yang lain dan 12 pertanyaan itu yang kalau tidak salah dan itu oleh dia sering dikemukakan untuk dijawab jadi seperti itu sampai sekarang yang saya lihat masih belum ada yang menjawab 12.000 ya mungkin seperti itu ya itu yang saya pahami dari ungkapan yang telah dia sampaikan yang telah dia paparkan jadi kurang lebihnya apabila ada keliruan dari ungkapan dari narasi yang telah saya sampaikan saya al-fakir atau fisa mohon maaf semuanya-semuanya silakan apabila ada ada yang mau membantah seperti itu ya terhadap fesis dia kajian dia silakan memukakan silakan anda sampaikan bagaimana datanya bagaimana referensinya jadi itu dan mungkin itu saja dari al-fakirat official sampai saat ini yang saya lihat seperti itu masih tidak ada yang bisa memantah ataupun tidak ada yang dapat runtuhkan kajian-kajian J.G. Usman Al-Fantani dan Rupiah teruslah semangat ayo teruslah suarakan hal tersebut demi menjaga nasab Nabi Muhammad S.A.W. bagaimanapun nanti hasilnya bagi saya kita teman-teman sekalian mesti menerima ya mesti menerima karena ya walaupun kita bukan duriah Nabi seperti itu ya ini yang perlu anda ketahui juga kita dapat menjadi kekasih Allah dengan apa dengan meningkatkan ketakwaan kita ya jadi itu ya walaupun kita bukan duriah Nabi ini perlu dipahami kita tetap bisa menjadi kekasih Allah bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah ya atau diberikan ya pokoknya itu bukan menjadi syarat secara saya mau kita keturunan siapa kalau kita bertakwa insya Allah ya dan Allah akan memuliakan kita ya maka dari itu untuk teman-teman sekalian mari kita tingkapkan ketakwaan kita ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu saja dari Al-Fakir atau Fisul kurang lebihnya apabila ada kegeliruan kesalahpahaman ataupun apa namanya kesalahan di dalam bukaan kata seperti itu saya Al-Fakir atau Fisul mohon maaf sebesar-besarnya tetap kita doakan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan dan dari saya terima kasih akhirul kawul bimbingan surat al-mustaqin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih terima kasih terima kasih